Terima kasih. Baik, Mama jahat. Suka marah-marah. Ibu macam apa kamu? Ma, ma, tangan lepas si Bima, Papa jahat. Jangan sampai boter. Merdi. Jangan sampai boter. Cinta-cinta. Mana sabar banget lagi ngadepin gue yang kayak gini. Gimana, gak makin sayang. Astagfirullah. Gak boleh, gak boleh. Gak boleh, gak boleh, Fadhil. Ini semua hanya ujian. Tahan, Fadhil. Tahan. Cinta-cinta memang selalu bikin seseorang pusing tujuh keliling. Apalagi, jika disuruh memilih antara cinta ke pasangan atau cinta ke orang tua. Dijamin makin numet. Buh, Mustafa, tahan. Buh, buh, buh. Buh, buh. Dihamin makin. Ah, aduh, 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 siapa sih naruh batuk kali di sini, aduh, 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 hei, kamu gak apa-apa. Gak apa-apa kok, cuman sakit sedikit. Apaan? Tadi gue ngeliat jatuh lo kenceng banget. Gak, gak apa-apa kok. Ini minum dulu. Tenang, belum gue minum kok. Gak apa-apa nih. Gak apa-apa, lo pasti butuh air. Minum lah. Gue Rio. Fadil. Lo tinggal deket sini. Enggak. Cuma dua komplek dari sini kok. Cuma kebetulan aja hari ini jogginnya deket sini. Mana ada sih yang namanya kebetulan, mas. Semua tuh udah ditakdirin. Rumah lo deket sini. Gue ngekos sih di situ deket jalan amanah. Yaudah yuk, gue nterin balik. Eh, gak usah, gak usah. Gue bisa jalan sendiri kok. Gak apa-apa, deket ini kok. Yuk, gue nterin balik. Sejak ketemu pertama itu, gue dan Rio jadi sering ketemu. Dia selalu nyempetin diri buat joggin di sekitar jalan amanah. Entah udah berapa pagi yang kita lewatin bareng buat sekedar jogging bersama. Rio juga udah beberapa kali mampir ke rumah amanah. Biasanya abis jogging kita sarapan bareng. Semua mengalir gitu aja. Sampai akhirnya kita makin deket. Mungkin kelewat deket. Perasaan itu gak bisa bohong kan. Tapi gue selalu keinget bapak. Gue gak mau ngecewain dia. Aneh-aneh aja. Ada jaman sekarang cara mengungkapkan cinta. Ada yang menyiksa untuk menyatakannya. Tapi ada juga yang membunuh dengan alasan sayang. Ribet amat ya, toh. Fadil ini kan sudah 25 tahun. Tapi kok dia tidak pernah kenalin pacarnya ke rumah? Apa dia? Dulu memang Fadil ini kelihatan tidak jantan. Tapi kan sekarang beda. Fadil. Bapak berdoa. Semoga cepat kamu ketemu jodoh ya nak. Kalaupun enggak. Biar bapak yang cariin buat kamu. Terima kasih yang udah main. Iya. Terima kasih yang udah main. Terima kasih yang udah main. Hati-hati ya. Astaga Fadil. Kau gini bajunya jadi transparan dong. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kenapa Pak? Lagi ngapain kamu? Lagi nyuci baju. Kenapa Bapak setiap kali telpon kamu, Kamu itu lagi nyuci. Kamu disitu ngekos apa jadi ART? Hah? Bapak telponnya jam segini melulu. Ya Fadil tuh jam segini lagi nyuci. Kenapa Bapak telpon sih? Oh. Bapak itu tadi baru teleponan dengan Bapak Saiful Saleh. Masai? Siapa tuh Pak? Bapak Saiful itu temen Bapak. Intinya dia punya anak perempuan yang seperti kamu. Namanya Prita. Dia cantik banget loh. Kapan kamu bisa pulang? Halo Pak? Halo? Pak? Aduh Pak. Ngesek-ngesek nih Pak. Putus-putus. Patah-patah Pak. Nggak denger Pak. Halo? Yaudah Pak. Cat aja ya Pak ya. Assalamualaikum. Eh? Halo? Fadil? 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 Bapak pagi nyuruh pulang lagi. Pasti sampai sana langsung dijodoh-jodohin. Nggak tawa pun nggak suka cewek. Ah. Bapak pagi nyuruh pulang lagi. Ah. 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 Kenapa bibirnya maju begitu sih? Bapak? Udah deh. Nggak usah boong deh. Sosoan banget ya. Si Bram tuh udah ngasih tau ya sama gue udah ceritain semuanya tentang lo dari A sampai Z. Jadi nggak usah boong. Nggak usah boong. Ngomong aja. Ihh. Emang ke Bram lemes. Bapak. Kenapa Bapak lo? Ya sama jodohin sama perempuan. Wah. Bagus dong kalau gitu. Kan lo bisa sembuh. Hahaha. Ihh. Ya nggak kayak gitu konsepnya. Misalnya nih ya. Lo deh. Lo dikenakan sama cowok baru. Lo kan nggak bisa langsung move on dari yang ini gitu loh. Iya sih. Bener juga butuh prosesnya. Eh by the way. Ntar lo buka puasnya dimana sendiri? Di sini. Iya di sini. Tapi kan paling sama Mbak Fanny-nya gitu. Hmm. Mbak Fanny akan mau pergi sama Bima nanti ke rumah saudaranya apa kemana ya? Lupa deh gue. Iya sama Mas Mirko kalau gitu. Mirko juga mau pergi. Buka puasa bareng sama temen-temennya. Iya sama lo kalau gitu. Ngarep banget sih. Gue juga mau pergi sama temen-temen gue. Eh pergi semua. Kenapa mau ikut? Enggak. Malah saya di luar rame lagi ini gue. Terus gue lagi galau. Ya ampun hidup lo tuh ribut banget ya. Kenapa lagi sih? Eh itu yang kemarin itu loh. Si Rio itu. Yang bisa bilang sayang gitu. Ya bagus dong. Lo tuh gimana sih? Tadi dikenalin sama cewek lo bete. Terus si Rio punya perasaan sama lo lo galau. Kan lo juga punya perasaan yang sama. Jeng? Ya iya nih ya. Mau? Namu. Sayang? Sayang. Kepengen? Kepengen. Tapi tuh gimana ya? Jadian tuh kayak berat gitu loh. Kayak you know biasa lah gitu loh. Lo bingung. Lo bingung apa lagi gue ya? Gak tau mesti gimana ya? Nyaranin kau. Udah udah intinya gini aja deh. Yang namanya orang hidup itu harus bisa jadi diri sendiri. Gitu deh. Tapi tuh gue percaya banget yang namanya orang tuh pasti bisa berubah. People change. Iya. Gue juga percaya orang bisa berubah. Tapi pertanyaan gue. Lo mau berubah gak? Kalo lo gak mau berubah ya gak bisa lah. Hari ini bikin konten Haul Lazada. Bikin yang outfit dulu kali ya. Iya deh sekalian OOTD kali ya. Oke. Hai guys. Jadi kemarin aku habis Haul Lazada Amanah Sale. Sekarang udah dateng barangnya aku beli 2 baju koko. Coba ya bentar. Kita langsung cek ya. Ini dia paketnya. Susah ya. Bentar dulu deh ya. Oke. Maaf ya tadi gelap. Ini dia aku dapet bajunya. Ini yang pertama nih ya. Aku langsung cobain aja ya. Aku tunjukin di depan kalian. Bentar lagi aku ganti baju. Jangan ngintip. Nah. Ini dia look yang pertama. Lihat warnanya biru krem gitu. Terus juga ini bahannya enak banget. Terus juga ini tuh looknya lihat kayak turki-turki gitu. Ini sih adem banget. Terus kalau misalnya kalian buat sholat tarawih berokat-rokat. Itu pokoknya the best. Terus terus terus. Kita langsung ya ke baju koko yang kedua. Nah ini dia baju yang kedua. Warnanya biru gitu. Terus juga ini bahannya enggak kalah sama yang pertama. Terus yang aku suka banget dari baju yang ini. Lihat detail depannya. Aduh ini keren banget. Ini pas banget kalau misalnya buat kalian nanti untuk sholat it. Pasti semuanya langsung pada nengok. Nah buat kalian yang mau untuk dapetin baju-baju koko murah dan super keren kayak gini. Langsung aja di cek di Lazada ya. Bye bye. Tapi kamu gak gemesin banget deh pakai baju koko ini. Kok gregetan ngelihatnya. Iya pak. Si malu ayo ah. Beneran. Ya mau orang. Kenapa ya? Sejak si hutan Amazon ngomong sayang tuh. Kata orang kalau mau sukses itu harus konsisten. Bismillah. Gue bisa sukses nanti. Halo. Siang berang-berangku. Lagi ngapain? Aku abis ngegambar. Kamu lagi ngapain? Lagi mikirin kamu? Pansi gombal banget Nora ah. Siapa yang gombal? Orang serius juga. Yuh ah. Gak tau ah. Kamu hari ini buka puasa dimana? Hah? Buka? Eh di rumah aja paling. Buka puasa bareng aku yuk. Buka bareng? Di mana? Ya cari aja restoran yang kamu mau. Kalau di luar males ah rame pasti. Gimana kalau kamu kesini aja terus kita buka bareng disini? Loh beneran nih gak apa-apa. Nanti gak enak sama penghuni yang lain. Gak apa-apalah penghuni yang lain juga pada pergi. Lagian kan cuma makan doang. Ah yakin cuma makan doang. Iya ah. Malu apaan sih? Yaudah nanti aku kesana ya. Perlu bawa makanan gak? Gak usah. Aku aja yang masak spaghetti ya. Perfect. Yaudah kalau gitu. Bye bye. Bye. Love you. Mampus. Duh dia ngomong love you. Dia pake emang. Bisa gila. Duh udah ngomong gambar. Ehh. 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 Apaan tuh? Ini? Banyak banget sih. Ih belanjaan gue. Sumpah ya amanah Stella Zada itu murah banget. Diskon 50% makanya gue belanja sebanyak ini. Gak sebanyak itu semuanya dibeli dong jeng. Ihh. Pasti duitnya Benny ya. Kati udah putul sih. Ihh. Iya dong ini duitnya Benny. Tapi kan ini sisa-sisanya kemarin kan dikasihnya banyak. Hahaha. Makanya cari cowok. Daaah. Ehh nyebelin. Ehh jem. Ehh. 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya namanya juga siap-siap awamat ah yaudah gue jalan dulu ya benny udah nungguin tuh di depan hei have fun bye bapak ngepush amat sih emang jamannya situ nurba ya apa masih jodoh-jodohan kayak gini makasih ya undang-undang aku buat buka puasa disini apaan sih makasih-makasih norah deh kayak sama siapa aja ya spagetnya enak banget loh pasti diajarin bapaknya ya enggak bapak aku yang ngajarin loh bapak kamu bisa masak? ya gak masak juga cuma bisa masak spageti soalnya dia tuh tiap weekend selalu masakin anak-anaknya soalnya kita semua gak boleh makan mie jadi digantiin ini deh oh sama kok aku juga gak boleh makan mie sama mama-papak aku ya salah siapa kalau makan mie di area yang iya norah banget aku ya aku doain banget loh sama mie makanya jangan keseringan makan mie-nya ya iya makasih ya ingetin aku terus kenapa kamu nafasnya gitu? bete aja kenapa? cerita dong sama aku biasa bapak aku mau jodohin aku sama perempuan terus kamu mau? aku cuma gak mau bapak kecewa yuk Fadhil aku boleh nanya sesuatu sama kamu tanya apa? kita udah cukup lama deket kamu masih suka sering tarik luar aku sampai kadang tuh aku bingung banget iya yang bingung tuh bukan cuma kamu aku juga bingung hati aku tuh juga bingung yuk aku tuh mau tau sebenernya perasaan kamu aku tuh sayang banget sama kamu aku mau hubungan kita berlanjut tapi kalau kamu mau kita temenan aja fine aku terima kok tapi jangan buat aku bingung kadang aku ngerasa bisa kamu tuh sayang sama aku kadang juga aku ngerasa kamu menghindar iya iya maaf aku nyanyang pelinpan oke sekarang gini kita mau temenan aja apa kita mau pacaran biya tumben amat dia nelpon angkat dulu aja deal gak apa-apa kok maaf ya ini adik aku soalnya bentar ya halo halo kenapa bi ini mas lah gimana terus gimana sekarang ya kenapa gak langsung dibawa ke dokter bi yaudah yaudah sekarang mas kesana ya kenapa dia bapakku jatuh di kamar mandi terus sempet pingsan kayaknya aku harus langsung kesana deh ayo ayo aku anterin iya iya pak pak bangun pak pak bangun pak pak jangan tinggalin fadil pak maafin fadil pak fadil mau peran lurus sama bapak enggak pernah bahagiain bapak maafin fadil ya pak maafin fadil sering bohong sama bapak maafin fadil pak fadil sadar bapak sesek deh apa bapak masih hidup pak emang siapa yang mati fadil ya ampun pak fadil udah mikir yang aneh-aneh bapak apa pak yaudah yuk pak ke dokter yuk pak yuk bapak jangan lahan mau maman aja ayo fadil bapak ini gak apa-apa bapak sehat-sehat aja kok cuman bapak butuh waktu untuk istirahat tapi bapak bisa lebih sehat lagi kalau fadil ini nurut sama bapak iya fadil nurut sama bapak bapak maunya apa bapak mau fadil dijodohin yaudah fadil nurut bener fadil bapak gak salah denger alhamdulillah bapak maunya 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 Pilihan-pilihan yang ada, apapun keputusannya, itu adalah pilihan kamu. Hadapi dan jalani dengan semangat. Kenapa sih Allah? Badan kali ini kayaknya merat banget. Enak banget kali ya kalo latih ada tombol on off-nya gitu, jadi bisa di setting. Kalo gue kerja terus tetap di Jakarta, jadi gue gak nyaman. Bahaya nih kalo dia kayak gini. Dasar laki-laki pembohong, sekarang gue bukan mainan lo lagi. Ajeng mau gak ya sama gue yang pengangguran? Kalo gak bisa dipersatukan, untuk apa dipertemukan? Apa azab jadi pelakor ya Nia?